abah bagaimana dengan keluarga, kalau bromance nya abah ya ini semua bromance nya ini kalau misalnya gak ngomongin karakter Romli ya yang diberanin sama adul gitu ya kita emang kalau ngobrolin cowok yang ya adul harus luang lingkup cowok sama dia tapi kalau misalnya sampai dengan detik sekarang sama emak kita masih saling berkabaran baru semalem tadi kemarinnya lagi itu masih masih terus ngobrol kan gitu terus karena hubungan gue dan emak ini udah gak sebatas baru disini doang tapi udah lama juga nah eis sendiri adalah abah selalu pengen tau apa yang terjadi dengan eis dan kehidupannya ya gitu perkembangan eis sekarang gimana sampai sekarang abah tau ringgo ini tau pacar Zara sekarang siapa gitu itu dari kehidupan asli ya terus perkembangan sekolahnya arah juga gimana jadi kayak sebenernya bukan kepo atau gimana sih tapi harus tau ya kepo ya itu ya berarti ya ya jadi ya 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 ini bukan lingkungan yang cuma bisa saya jadiin temen kerja gitu tapi tapi saya harus tau ini sampai ke dirinya nanti gitu maksudnya ya kalau nanti eis mau nikah pun gitu ya atau arah juga nantinya ya saya juga harus tau cowoknya yang mana ya itu bukan untuk melangkahi dari orang tuanya masing-masing enggak cuman harus tau aja karena dan kepo ya iyalah dan kepo juga ya ya pokoknya dari semua lawan main saya saya paling kepo main ini di sini di film ini gitu terus kalau soal masalah perkembangan karakter dan segala macem sebenernya sama sih kayak ringgo di kehidupan nyata yang masalah itu enggak akan pernah selesai selesai yang satu dan belum masalah baru gitu terus sama-sama masih ngeliat kayak ee saya belum pernah ngerasain sebelumnya punya dua anak seperti apa gitu sekarang punya dua anak ee punya anak tengah emak juga belum pernah karena anaknya cuma dua ya ngeliat tengah gitu terus nanti ya baru nambah haa iya nanti saya liat harga sekolah dulu kan kamu udah ngomong tentang sekolahnya arah udah tengah ada ya ini udah dibayar saya bisa sekolahin arah satu lagi aman terus apa perkembangan karakternya adalah kan sebenernya masalah Abah ini tuh bukan masalah keluarga Abah juga punya masalah sendiri gitu kan kalau misalnya kita tahu dari pertama bukan Abah yang Abah sempat terjebak kan ke dalam keegwaisannya untuk kalau semua ini adalah tanggung jawab Abah kalau misalnya kita tahu di ending film ini mengeluarkan kata-katanya sakti gitu kata-katanya sakti yang akhirnya menyadarkan Abah kalau ini sudah adalah semua bukan masalah Abah tapi adalah masalah keluarga itu yang selalu diingatkan sama setiap anggota keluarga yang ada disini jadi apa perbedaannya sekarang ini adalah hai kamu sudah bibis udah gak pakai mic juga Abah oh iya terus apa ya ini adalah masalah baru yang timbul lagi yang Abah semakin berhati-hati karena punya pengalaman sebelumnya yang akhirnya yang menanggungnya adalah seluruh keluarga jadi mungkin tindakan di film yang kedua berarti adalah Abah yang lebih berhati-hati tetapi udah berhati-hati aja selalu eh tetap ada masalah itu tuh ada aja gitu loh jadi masih dengan Abah yang naif seperti sebelumnya dan Abah yang suaranya agak lebih makin lama makin kecil terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID